Sebanyak 120 bantuan alat mesin pertanian baru dan siap pakai secara resmi diterima oleh 120 kelompok tani. Bantuan Al-Sintan bersumber dari APBN tahun anggaran 2017, diantaranya 51 pompa air, 8 transplant terais, 10 traktor roda 4, dan 51 hand tractor. 120 kelompok ya, traktor roda 2 51, pompa air 51, traktor ini berprodampat itu 10, transplanter 8, alat tanam itu 8. Ini sudah sesuai dengan saat-saat administrasi, proposal, verifikasi, artinya kelayakan administrasi. Dan ini sudah siap kita berikan untuk membantu tugas-tugas di budidaya petani. Untuk alat banyak ini masih kurang atau sudah cukup Pak? Kemarin kita sudah mapping lah itulah ya, nantinya kelompok-kelompok tani harus hampa, ada hamparan. Ini sudah punya alat mesin pertanian terbagi misalnya traktornya berapa, transplanternya berapa. Ini nanti mungkin dalam waktu dekat, pemetaan hamparan dan juga kebutuhan Al-Sintan ini, ini memang nanti juga membantu kita, juga membantu para petani. Tidak overlap terus, tidak double terus, kedepannya memang gitu. Tapi kedepannya yang paling dibutuhkan apa Pak, selain traktor dan garam? Ini kan memang pertanian itu sumber untuk kelangsungan hidupnya itu kan memang sumber air ya. Sumber air ya khususnya ini sudah kita juga berlisah untuk menikah sumber-sumber air, misalnya embung, kebaikan hirikrasi, apapun Al-Sintanya luar biasa modernnya, karena sumber airnya nggak ada kan kita juga nanti kendalai. Makanya ini juga didorong untuk pembuatan embung-embung yang memang layak lah embung itu, layak secara teknis ya, luasan walaupun kedalaman. Debitnya, depositnya itu loh, volumenya lah yang lebih besar itu. Sehingga pas musim kemarau itu nanti bisa dimanfaatkan itu loh. Kemarau sat itu kan juga nanti ya tidak bermanfaatan. Kalau tahun ini sendiri ada sekitar berapa, Pak, mungkin? Tahun ini katanya ada dua itu. Di mana, Pak? Lupa itu, Mas, saya catanya. Tapi yang paling membutuhkan itu di daerah mana, saya siapkan. Di daerah-daerah selatan lah itu, Pak. Yang memang sumber-sumber airnya kurang lah itu. Yang memang tak ada hujan itu. Kita harapkan, kita buatkan, kita mintakan pusat untuk pembuatan embung itu. Ya, kami menurutkan terima kasih, beri-beri terima kasih. Semoga manfaat bagi petani juga, yang memberi juga. Pak kendala yang dihadapi selama ini apa sih Pak kendala? Yang kami kenal lah pada saat ini, masalah air. Air kalau musim hujan itu, di sana itu banjiran. Kalinya, Pak, itu saya minta dari dinas untuk mengusahakan supaya tidak banjir lagi. Pak, batu yang diberikan ini cukup bermanfaat ya, Pak? Untuk kelompok tani? Insya Allah, untuk bermanfaat bagi kelompok tani kita. Ada berapa anggota, Pak, di kelompok taninya? Ada 75 orang. Berapa hektare? Sekitar 36 hektare. Perkiranya bisa memberikan efektivitas sampai seberapa persen, Pak, dengan alat? Ya, insya Allah, ya 50 persen lah. Saya naik ya, Pak ya? Ya. Lebih lanjut, bupati-pati berharap kepada semua unsur kelompok tani yang memanfaatkan bantuan alat mesin pertanian untuk meningkatkan motivasi dalam bertani. Supaya Kabupaten Pati tidak kekurangan pangan sedikit mud dan mampu berkontribusi dalam penyerapan pangan daerah. Pertama, mengucapkan terima kasih kepada Pak Berman Subakio, mewakili kelompok tani ya. Karena tidak hanya kali ini, tapi sudah berkali-kali. Kalau kita hitung, sudah hampir merata seluruh Kabupaten. Karena ini saja sudah 120 kelompok. Kemudian sebelumnya ada 200 sebelumnya lagi. Jadi, harapan saya demakan ada teknologi baru ini bisa dimanfaatkan untuk petani untuk memorganisasi pertanian yang ada di Kabupaten. Sehingga kita tidak ketinggalan. Dan yang kedua, saya pesan jangan sampai nanti pindah tangan. Kelompok ini pindah tangan, nanti di lain tempat akhirnya malah jadi persoalan. Harus dimanfaatkan. Pak, kalau di musim hujan ini kan petani terkendala dengan untuk mepe, Pak, dalam istilahnya. Ya, itu kemahat tadi sudah saya sampaikan. Kalau ini kebutuhannya kan pombi, kemudian juga alat pengering. Itu juga nanti ke depan kita. Jadi, kita ada bantuan terpal itu dari APBD kita anggarkan. Itu sudah saya berikan ke kelompok-kelompok cukup banyak. Karena dalam rangka lahan pencemur tidak ada, minimal bisa dipakai di mana-mana. Selain itu, Bupati-Pati juga menyampaikan kebutuhan prioritas petani lainnya kepada anggota DPR RI untuk selalu diupayakan Pemka Pati untuk pengembangan potensi pertanian lokal pati. Oksanur Rajai, Simba Lima TV, melaporkan.